Kalo Om Arga ngelakuin itu karena beneran mau dapetin hak asuh, sabar ya Tante. Keliatannya Om Arga keliatan banget gak mau kalo Tante Nabila itu married sama Om Firman. Tapi Tante Nabila diem aja, jangan sampe nyesel aja. Setian diri kamu. Om, gak usah khawatir. Aku baik-baik aja kok. Aku janji kejadian yang aku pingsan kemarin itu gak akan terjadi lagi. Jadi aku gak akan bikin Om Firman panik. Tep aja. Om tuh, Om takut aja kalo sampe kejadian itu keulang lagi. No, I promise you won't happen again. Yaudah, gak apa-apa. Tapi nanti tolong kabarin aja ya. Tapi yang jelas, Om sama Zura akan menyambut kedatangan kamu dengan tangan terbuka. Jadi kapanpun kamu mau pindah ke unit Om, silahkan. Om gak akan menghalangi kamu kok. Oke Om. Yaudah, Om istirahat di unit Om dulu ya. Oke. Kamu juga jangan lupa langsung istirahat. Oke Om. Pergerakan Om Arga cepet juga. Buat ngancurin Tante Nabila dengan ngajuin gugatan hak aso anak-anak mereka. Kalah cepet sama Tante Nabila. Jangan-jangan Om Arga ngelakuin itu sesuai dengan prediksi gue. Kalo Om Arga itu mau ngegagalin peringkat Tante Nabila sama Om Firman. Jangan lupa like, share dan subscribe. Gimana persiapan sidang besok, Tanta? Kayak Tanta yakin banget ya, kalau Om Arga ngelakuin itu karena beneran mendapetin hak asu, sabar ya Tanta, kelihatannya Om Arga kelihatan banget gak mau kalau Tanta Nabila itu married sama Om Firman, tapi Tanta Nabila diem aja, jangan sampai nyesel aja. Halo? Maksud kamu chat saya gitu apa ya? Tanta pasti ngerti lah maksud aku apa. Kamu nih kenapa sih? Suka banget musik hidup saya. Hah? Harusnya kamu bersyukur saya pernah kasih tau kamu soal tatanya Raya di sekolah. Kamu cuma harus ngelakuin apa yang harus kamu ngelakuin, ngapain kamu ikut campur sama rumah tangga saya. Kenapa sih? Tanta ngerasa gak ada harga dirinya ya di depan Om Arga. Ya ampun Tanta. Kalau Tanta beneran yakin Om Arga itu sayang sama Tanta, pasti Tanta gak akan kebakaran jenggut kayak gini. Atau jangan-jangan Tanta tuh masih ragu ya soal cintanya Om Arga ke Tanta. Jaga mulut kamu ya Maura. Sekali lagi kamu berani mengomentari rumah tangga saya. Saya gak akan segan-segan bikin perhitungan sama kamu. Lebih dari apa yang pernah kamu rasai. Kamu kenapa sayang? Kamu boleh telfonnya sama Maura? Eh lah Maura pasti aku kayak gini. Maura bisa tahu tujuan aku buat akasu anak-anak karena gue mau Nabila nikah sama Firman Lama-lama Wilda bisa terpengaruh Dan percaya sama omongan Maura Dan Wilda pasti gak akan terima Kamu tahan emosi kamu ya Kamu gak tahu Maura itu keponokannya Firman Siapa tahu dia disuruh Firman buat penguas inflasi kita buat persidangan besok Maktunya sekarang emosi kamu kepancing kan Tolong sekarang kamu jangan dengerin orang lain Dengerin aku aja Aku mau ngelakuin gugatan ini Karena Nabila tuh gak becus ngurusin anak-anak Terus sekarang kita istirahat yuk Aku harus pingin berituan sama Maura Dia masih aja ikut campur masalah aku Oh iya hari ini aku mudah bikin Mbak Nabila di persidangan Iya sayang Pokoknya kamu harus selalu support Mbak Nabila ya Jadi aku juga berharap sih Mbak Nabila bisa mempertahankan hak asu anak-anaknya Aku pasti support Mbak Nabila Aku gak mungkin support mas Arga yang egois Dia tuh gak mikirin gimana perasaan anak-anaknya kalo sampe dipisah sama bundanya Padahal aku udah minta mas Arga buat cabut gugatannya tapi gak dipeduliin sama dia Iya Aku bener-bener kesel banget deh sama mas Arga Udah gak apa-apa Yang penting kamu harus sabar ya Buat menghadapi mas Arga Yang terpenting kamu udah melakukan yang terbaik untuk dia Ya walaupun dia belum bisa mengikuti permintaan kamu Oh iya sayang satu lagi Sampaikan permohonan maaf aku untuk Mbak Nabila ya Bilang sama dia kalo aku gak bisa hadir di dalam persidangan Iya mas Pagi bu Pagi bi Anak-anak belum pada sarapan Kayaknya masih di atasmu Masih pada pake seragam Tentang lagi juga turun Oh iya bu Ibu sekarang ke pengadilan kan Tolong jangan dikasih tau Albi sama si Raya Kalo Raya kan emang udah tau Iya bu Pasti Saya cuma bisa mendoakan bu Semoga hari ini sidangnya semuanya lancar tanpa hambatan Dan anak-anak tetap bersama ibu Amin Mohon doanya ya bu Pasti Pagi bunda Pagi anak-anak kesayangan bunda Pagi juga bunda Sudah Sini duduk sayang Bunda mau langsung ke kantor Aku terpaksa bohong sama anak-anak Padahal aku mau ke persidangan Iya bunda mau ke kantor Bunda ambil tas dulu di kamar ya Iya bunda Iya bunda Karya mau kemana? Enggak sarapan dulu Karya pengen enggak belok sebentar sendiri Ayu non sirah masal di sarapan dulu Siti Oke Tengok susunya Bunda mau jalani ke persidangan sekarang? Ya Rai Ya Rai Doain bunda ya Bun Aku pasti doain bunda Supaya bisa sama-sama Supaya bunda juga menang Aku gak mau bun Kalau Albi sama Syirah itu tinggal sama Ayah dan juga Tante Wilda Bismillah Bismillah ya Rai Bismillah ya Rai